Berikut adalah kisah Nabi Muhammad dari lahirnya hingga wafatnya Nabi Muhammad. Sebelum menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. 1. Kisah lahirnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah putra dari Abdullah bin Abdul Muttalib dan Aminah binti Wahab. Beliau lahir di Mekah pada hari Senin, 12 Rabiul Awal. Ada hikmah mengapa Allah memilih hari Senin sebagai hari lahir Nabi Muhammad. Jalaluddin As-Suyuti dalam karyanya Husnul Maksid Fiamalil Maulid mengutip penjelasan Ibnul Hajj Al-Abdari Al-Maliki Al-Fasih mengungkapkan bahwa hari Senin adalah hari di mana Allah menciptakan pohon di mana ini bisa bermakna sebagai rezeki berupa makanan yang nantinya menjadi asupan dan menyenangkan hati. Selain itu, dikaitkan juga dengan makna, musim semi, di mana secara etimologi berarti optimis dan nasib baik serta menjadi musim yang adil, di mana semua tumbuh dan bermekaran. Hikmah selanjutnya adalah Allah ingin memuliakan Nabi Muhammad dan waktu lahirnya. Jika seandainya Nabi Muhammad dilahirkan di hari atau waktu yang memang sudah mulia, orang pasti akan mengira Nabi Muhammad menjadi mulia karena hari atau waktu tersebut. Sehingga, Allah memilih hari Senin dengan tanggal dan bulan yang tidak ada keistimewaan atau kehususan karena ingin memperlihatkan kuasanya bahwa dia dapat memuliakan Nabi-Nya. Nabi Muhammad juga lahir pada tahun 571 atau yang dikenal sebagai Tahun Gajah. Di tahun tersebut, pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha Habasyah menyerang Kabah. Pasukan gajah kemudian dikalahkan oleh burung ababil yang diutus langsung oleh Allah. Burung ababil menjatuhkan batu yang dibawa untuk memerangi pasukan gajah. Nabi Muhammad besar sebagai anak yatim piatu. Ayahnya meninggal dunia saat Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan dan ibunya meninggal dunia saat Nabi Muhammad berusia enam tahun. Sepeninggal Aminah, Nabi Muhammad dibesarkan oleh kakeknya bernama Abdul Muttalib. Dua tahun bersama sang kakek, Nabi Muhammad kecil harus kembali kehilangan. Sang kakek meninggal dunia. Kemudian, pada usia delapan tahun, Nabi Muhammad diasuh oleh sang paman bernama Abu Talib. Dua. Kisah waktu remaja sampai menikah dengan Siti Khadijah. Bersama pamannya, Nabi Muhammad mulai belajar berdagang. Beliau bahkan berdagang di usia yang sangat muda, yakni saat berusia dua belas tahun. Perjalanan karir Nabi Muhammad dalam berdagang berkembang pesat. Nabi Muhammad terkenal sebagai orang yang jujur dan terpercaya sehingga mendapat gelar Al-Amin yang memiliki arti, orang yang dapat dipercaya. Berita perihal kejujuran Nabi Muhammad pun meluas ke seluruh negeri. Salah satu yang mendengar berita tersebut adalah Khadijah binti Huwailid, seorang janda yang mempunyai status tinggi di kalangan suku Arab, bijak, cerdas, dan dia juga seorang pedagang yang sukses. Kemudian, Khadijah pun mempercayakan barang dagangannya di tangan Nabi Muhammad. Khadijah selalu merasa senang saat melihat dagangannya laris manis dan hasil dagang yang selalu untung lebih. Khadijah pun semakin percaya dengan Nabi Muhammad. Khadijah pun merasa tertarik dengan Nabi Muhammad dan ia mengutus sahabatnya, Nafisah binti Umayyah untuk membantunya melamar Nabi Muhammad. Setelah Nafisah binti Umayyah menyampaikan niat dari Khadijah, Nabi Muhammad lalu memberitahu kabar tersebut kepada para pamannya. Nabi Muhammad dan pamannya kemudian mendatangi kediaman Khadijah yang bertujuan untuk melamar Khadijah. Dikisahkan, Nabi Muhammad menikah pada usia 25 tahun dan Khadijah saat itu berusia 40 tahun. Nabi Muhammad diketahui menikahi Khadijah dengan mahar 20 ekor unta betina muda. 3. Kisah Nabi Muhammad diangkat menjadi rosul Ada banyak keistimewaan dalam diri Nabi Muhammad, salah satunya adalah wajahnya yang terang melebihi sinar bulan. Hal ini juga menjadi tanda kebesaran Allah. Selain itu, menjelang turunnya wahyu pertama, Nabi Muhammad bermimpi di mana malaikat Jibril menemuinya. Kemudian, Nabi Muhammad memutuskan untuk menyendiri di Gua Hiroh. Beliau ingin merenungkan mimpinya tersebut. Nabi Muhammad melakukan ibadah selama beberapa malam di Gua Hiroh. Saat perbekalannya habis, Nabi Muhammad pulang ke Khadijah untuk mengambil bekal dan kembali lagi hingga malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad dan berkata, Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam menjawab, Saya tidak bisa membaca, beliau salallahu alaihi wasalam mengatakan, Lalu malaikat Jibril merangkulku, sampai aku merasa kepayahan, kemudian dia melepasku dan mengatakan, Bacalah. Nabi salallahu alaihi wasalam menjawab, Saya tidak bisa membaca, dia merangkulku untuk kedua kalinya, sampai aku merasa kepayahan, kemudian dia melepasku dan mengatakan, Bacalah. Nabi salallahu alaihi wasalam menjawab, Saya tidak bisa membaca, dia merangkulku untuk ketiga kalinya, sampai aku merasa kepayahan, kemudian dia melepasku dan mengatakan, Bacalah dengan menyebut nama rokmu yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan rokmulah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Qis. Al. Alakayat 1-5 Setelah pertemuannya dengan malaikat Jibril, Nabi Muhammad pulang ke ruam dengan gemetar. Beliau kemudian minta diselimuti oleh sang istri. Lalu, Nabi Muhammad kemudian menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya kepada Khadijah dan sang istri pun menghiburnya seraya berkata, Bergembiralah demi Allah, Allah asa wa jala tidak akan membinasakanmu selama-lamanya. Karena engkau menyambung tali silaturahim, berkata jujur, menghormati tamu, mampu menahan beban, tidak berkeluh kesah, membantu orang tidak punya, serta menolong duta-duta kebenaran. Nabi Muhammad menjadi rosul pada usia 40 tahun dan dalam beberapa riwayat disebutkan, wahyu pertama turun pada tanggal 17 Ramadan. 4. Kisah Perjalanan Da'wah Nabi Muhammad Da'wah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan merupakan salah satu kisah Nabi Muhammad singkat dari lahir sampai wafat yang perlu dipahami. Setelah mendapatkan wahyu pertama, Nabi Muhammad kemudian mulai melakukan da'wah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq dan Zaid bin Haritsah, Umu Aiman, Ali bin Abu Talib, dan Bilal bin Rabah merupakan orang-orang yang menjadi pengikut pertamanya. Setelah beberapa tahun melakukan kegiatan da'wah secara rahasia, kemudian Allah memberikan perintah untuk berda'wah secara terang-terangan. Perintah ini seperti yang tercantum dalam Qisah Al-Hijr ayat 94 yaitu sebagai berikut. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Dan ketika, meninggalnya dua orang penting dalam hidup Nabi Muhammad ini terjadi pada tahun ke-11 kepemimpinan Nabi Muhammad. Tahun tersebut merupakan tahun yang menyedihkan bagi seorang Rasulullah. Ia harus kehilangan istri tercinta yang selalu mendampingi serta pamannya yang telah mengasuh sejak kecil. Setelah peristiwa itu, Allah mengutus Malaikat Jibril untuk mendampingi Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menuju Langit Ketujuh atau Sidrotul Muntahha. Perjalanan ini disebut juga dengan Isromiroj. Pada peristiwa inilah, Rasulullah mendapatkan perintah salat lima waktu yang wajib ditunaikan seluruh umat muslim. 5. Wafatnya Nabi Muhammad Wafatnya utusan Allah paling akhir ini konon diakibatkan karena menderita sakit yang dialami selama beberapa bulan. Setelah melewati penyakitnya, Nabi Muhammad dikabarkan meninggal dunia. Pada saat terjadinya peristiwa menyedihkan tersebut, sahabatnya Abu Bakar sedang tidak berada di Madinah. Kemudian setelah diberitahu, beliau segera datang ke rumah Aisyah. Pada saat itulah, seluruh umat muslim berduka dan harus merelakan suri tauladan yang tidak lelah mengajarkan kebaikan dalam menjalani kehidupan. Peristiwa ini akan selalu dikenang seluruh muslim sebagai peristiwa besar dan bersejarah dari perjalanan seorang yang memiliki segala sifat baik dan kemuliaan. Itulah kisah Nabi Muhammad dari lahir sampai wafat yang perlu dipahami oleh setiap umat Islam. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam sejahtera dan sampai jumpa.